Halo teman-teman semua, oke, jadi untuk kali ini kita bakal bikin video lagi yang dimana waktu itu gue udah pernah bikin unboxing PSE yang gue apply pertama kali dan ini adalah PSE yang gue apply ke 2 ya, Domestic Shaving, karena ini gue apply di Jepang langsung dan so, gue bakal nge-review kira-kira dari 4 kartu yang gue kirim ada 2 waifu dan juga 2 pokemon gue bakal liat hasilnya, apakah kita bisa sempurna perfect semuanya 10 atau malah ada yang 9 gue juga belum liat, jadi kita bakal liat sama-sama mungkin video ini gak bakal terlalu panjang ya, karena ini cuma kayak nge-review 1-2 kartu doang, tapi ada 4 lah ya ada 4 kartu yang bakal gue review dan kita mulai dari kartu yang paling bawah dulu karena ini adalah kartu yang nge-play dulu oke, kita bakal liat nah, buat kalian yang suka dengan kartu Jepang dengan pengen nitip-nitip PSE, nitip-nitip single card nitip-nitip booster box langsung aja cek link di deskripsi, ada instagram gue atau editor tolong masukin instagram gue kalian bisa DM gue aja, kita bakal obrolin disana gue bakal bantu kalian buat dapetin koleksi versi Jepang oke, kita bakal langsung aja untuk PSE yang pertama 3, 2, 1 hmm, oke lah ya ini adalah Miriam dari Scarlet EX yang dinamanya SV1V sayang banget ini PSE 9 kalau menurut gue oke kartu yang gue apply, ini adalah kartunya bener-bener mulus sebenarnya kartu ketika gue apply tapi gue gak tau kenapa disini ada kayak bintik gitu kayak ada pake kuku gitu ke titik gitu ini harusnya 10 awalnya karena kartu gue gak ada damage kayak gini tapi gue gak tau kenapa nih kartunya ada damage dan gue dapet 9 dan ini gue pribadi pun kalau ngeliat kayak gini ya ini baru-baru 9 gitu ini malah 8 kalau menurut gue karena ini gila banget keliat banget ketara banget gitu ini ngurangin estetik daripada kartunya itu sendiri sumpah ini pas pertama gue apply itu gak ada cacat sama sekali parah malah ada cacat oke langsung di kartu kedua untuk kartu kedua gue kirim cukup lumayan mulus tapi centeringnya gue agak ragu dengan centeringnya dan kita langsung buka 3, 2, sat oke ya, 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 ya sesuai dengan ekspektasi gue lah ya kartu ini ini juga sama yang dimana gue apply menurut gue ini bakal dapet 9 karena centeringnya kurang bagus juga dan gue gak tau kenapa disini kayak ada itunya bekas perinan yang tebal banget tapi gue perasaan dulu gak ada kartu yang kayak gini deh perasaan gue gak tau kenapa tapi ini dapet 9 ya wajar karena dibawahnya kayak ada bintik gitu perasaan kartu gue bagus-bagus tapi kenapa hasilnya kayak gini kartu yang baliknya ya bukan daripada hasilnya kalau dari hasilnya sih wajar kalau 9 kartunya kayak gitu tapi ketika gue apply itu kartu gak gitu-gitu banget sayang banget gue gak ada fotonya sih sebenernya sayang banget oke, langsung di kartu ketiga 3, 2, sat oke cari zat kita dapet 10 ya lumayan lah ya kita dapet 10 dari 2 kartu sebelumnya dapet 9 dan kita dapet 10 disini kalau dari cari zatnya sendiri gue pede dapet 10 gue gak tau kenapa gue pede banget dapet 10 karena cari zat gue bagus kataku gue gak mungkin ini karena sentrynya bagus kartunya juga baru dibuka dan baru masuk sleeve doang gitu gak diapapain dan gue pede dengan hasil 10 oke cari zat kita dapet 10 kartu ini juga cari zat sama cari zat dari pokemon 151 dan langsung kita buka 3, 2, sat yuk mantep ini juga dapet 10 oke 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 lah ya dari 4 kartu 2, 10, 2, 9 dan yang sayang banget gue pengennya tuh minimal gini lah gitu ini 10 ini 9 gak apa-apa tapi dan ternyata kita dapet 2-2 nya pokemon 10 dan waifu nya kita semuanya dapet 9 oke lah gak apa-apa lah ya dan apa ya gue juga lagi nge-apply lagi sebenernya gue ini adalah apply ketiga gue yang dimana yang apply yang pertama itu gue kirim ke pokemon versi ke pokemon jepang pse jepang dan dikirim ke us dan untuk apply kedua ini gue langsung apply ke jepang dan dikirim langsung dari jepang jadi udah ada pse yang di jepangnya lah dan gue apply lagi nih untuk ketiga kalinya jadi kemungkinan itu karena gue pake yang express yang cuma 1 bulan jadi kemungkinan minggu depan eh bukan minggu depan bulan depan itu udah jelas gue gak tau ini video bakal tayang kapan tapi yang jelas kalau video ini tayang September itu gradingannya bakal sampai pada bulan Agus eh bukan Agus bulan Oktober pertengahan sekarang lagi di baru selesai di grading tinggal masukin holder dan lain sebagainya pengecekan terus kemungkinan pertengahan Oktober itu udah masuk berapa kartu gue 5 kartu yang pertama Erika Erika itu udah jelas fix dapet 8 kalau menurut gue pribadi Erika dapet 8 ada cari zat SAR cari zat UR dari roll up the black flame gue apply Umbreon dan yang satunya itu gue apply apa ya kok gue lupa lagi pokoknya ada Umbreon ada cari zat 2 UR sama SAR terus ada Erika gue lupa yang satunya apa gitu tapi yang jelas gue apply 5 kartu mudah-mudahan semuanya dapet 10 kecuali Erika gue gak pede dengan Erika karena Erika kemungkinan dapet 8 sih kalau gue pribadi so mungkin itu aja untuk apply PSA yang kedua gue gue cukup ya lumayan happy lah walaupun waifu nya gak dikasih 10 1 1 pun gak ada yang dikasih 10 tapi gue happy ngeliat cari zat dapet 10 semua kita bakal review lagi apply-applyan kartu koleksi gue karena gue mulai upgrade koleksi gue dari single card ke PSA jadi beberapa kartu yang bagus gue langsung apply PSA jadi 1 bulan sekali kita bakal ada video unboxing kayak gini so mungkin itu aja untuk video kali nih thank you banget buat semuanya jadi see you next video salam rei kreator bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati